Ya oke guys, kembali lagi sama gue karena datang gak bisa bohong ya Hari ini Senin 24 April 2023 Oke masih libur-libur lebaran nih guys Besok puncak harus balik ya, kalau gak salah Oke hari ini gue mau bahas dividennya ASII ya Dimana ASII akan membagikan RP552 ya RP552 dan cum date-nya itu di bulan 5 Mei ya Berarti 552 di bagian 425 tuh lu dapet yield sekitar 8,5% ya Gila gede banget guys ya Dan 552 itu Ini ASII ya oke 552 itu berarti sekitar 552 ya itu berarti yield 9%-nya atau 8 lah Itu DPR-nya 79% guys ya Nah di total sama yang intrim kemarin Ya dia bagi 552 Tambah 88 Berarti totalnya tuh dia bagi 640 ya Totalnya Dalam setahun nih Astra udah bagi 640 Dan itu berarti DPR-nya Hampir 100% ya Ini kan dia punya 691 nih Berarti itu DPR-nya total dia bagi 92% ya Untuk tahun putubuku 2022 Dia bagi 92% Berarti kalau 640 ditambahin harga sekarang Berarti lu total dalam setahun Dari Astra lu dapet yield Ya 9,9% ya 10%-an lah Gede ya Gede banget guys Jadi totalnya 640 Tapi kan apa-apa udah dibagi ya Jadi nanti dia bagi 552 Finalnya Ya kenapa dia berani bagi gede gitu ya Satu Dia udah dapet jaminan Wenter Setorannya bakal gede Terus Kemarin gue terlihat auto Sahamnya auto Anak perusahaannya juga Peningkatannya juga paling gila Tahun ini ya Jadi Banyak anak-anak Usahanya Strani lagi untung gede-gedean Jadi Mereka semua kasih setoran Ke ASII-nya gede Gede-gede Dan makanya dia berani juga Si ASII-nya kasih jor-joran Ke pemegang sahamnya Gitu ya guys ya ASII itu dipegang oleh Jardin Cycle ya Carriage Limited Dia pegang 50% Nah masyarakat ya 50% Dan juga jadi 20 miliar lah Dipegang masyarakat ya Sektornya ASII ini Usahanya banyak banget guys ya Kalau lo lihat Utamanya ini alat berat Pertambangan konstruksi energi Sama otomotif Nah sisanya ada Inilah agribusiness Nah kenapa dia berani Kayak Wenter aja Nanti bakal setoran 30 triliun Belum lagi yang dari Astra Auto Parts Gitu-gitulah Semuanya banyak lah Setorannya Sekarang pertanyaannya Oh ya Intinya ini kelihatannya SII bakal ngasih jor-joran 92% Total DPRnya itu Hanya tahun ini aja Ini tahun depan Mulai kembali normal lagi Dia biasa bagi 40% Tapi kita lihat Potensinya SII bakal ke arah berapa nih Karena sebelumnya gue udah bikin video ya Ngeliat proyeksi harga saham ASII ini Setelah dia dapet setoran dividen dari UNTR Dan juga yang lain-lainnya Termasuk dari Auto Waktu itu gue sempat Udah bikin lo simulasi ya guys Simulasi Kayak UNTR aja Dia kan Ini kan labanya dia Tahun kemarin kan 2022 Ini yang dibagian jadi dividen ini Yang 552 ini ya Yang total 640 Diambilnya dari sini ya guys Waktu di tahun buku 2022 ini guys UNTR tuh Di video terakhir gue Kalau gue gak salah Dia setoran Cuman 2 triliun Setorannya ya Ke ini Jadi 2 triliun dari sini tuh Ada labanya UNTR Dividennya UNTR Sorry ya Setorannya 2 triliun Nah sekarang Masalahnya bos Bukan masalah Kabar gembiranya sebenarnya Tahun 2023 ini Setorannya UNTR tuh Enggak 2 triliun 13 triliun Hampir 14 triliun Jadi kalau gue simulasikan Ini 28 dikurang 2 triliun 26 Ditambah 13 Maka kira-kira Bodonya 13 ya Oh iya benar ya Bodonya kira-kira Labanya Astra Tahun 2023 Akhir Desember Akan tembus Kira-kira 39 triliun Nah ini kita simulasi 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 39 triliun Ini belum lagi Dari laba-laba Perusahaan yang lain Kayak Astra Autopart Lagi gila juga kan Gue kan udah bahas ya Astra Autopart juga naiknya gila Ya kemungkinan Nggak berlebihan Bahwa di Desember 2023 ini ASII labanya Akan ada di atas 39 triliun Tidak berlebihan Menurut gue pribadi ya Tidak berlebihan Nah dari sini Kita bisa Simulasi Kira-kira ASII Bakar ke harga Berapa Kalau lo lihat Seumpama Benar Terjadi ya Terjadi 39 triliun Minimal aja deh Minimal 39 triliun Labanya ASII Tembus di 2023 Sampai Desember ini Maka Dia akan Mendapatkan EPS Sekitar 963 Ini kemungkinan Bisa lebih gede lagi ya Kalau setorannya Dari Astra Autopart Juga Lebih gede Atau yang lain-lain Semuanya meningkat Ini gue Dengan simulasi Kinerja Perusahaan lainnya Sama Semua anaknya Kecuali Wenter aja Yang kita tambahin Kita dapat Ternyata EPS 969 Ya Itu berarti Lebih gede Lebih gede 53% 691 Ya Lebih gede 40% Ya Ya Bodohnya Harga sahamnya Akan meningkat 40% Nah Bodohnya Nah Kita bicara By data aja Ketika Jadi EPS 691 Hari ini ya ASI Ternyata Harganya Mendekati Kali sepuluhnya Betul gak Sekarang di 6400 Dengan EPS 691 Ya Oke Jadi mendekati Di sekitar 6000 6600 Nah Enggak berlebihan juga Buat gue ngomong Ketika nanti Di Desember Dia tembus Jika Jika betul Skemanya terjadi Memang datanya ada Cukup kuat Cukup kuat Dia akan tembus Ke arah 900 ASI Cukup kuat Karena dia dapat Setoran Dividend aja Hampir 13,7 triliun Dari UNTER Jika Waktu di IPS 600 Aja dia tembus 6000 Nah Logika bodohnya Aja Jika dia Tembus IPS 900 Tinggal Kali 10 Aja Gak berlebihan Dia akan Ke angka 9600 Gak berlebihan ASII Dalam tahun ini Sampai tahun depan Ya Arah ke sana Gak berlebihan Ya jadi Setelah Dividend ini Menurut gue Gue pribadi Ini opini sendiri Tetap ya guys Bahwa gue Ini gue pribadi Ya berpotensi besar Menuju ke sini 9000 Berpotensi Nah Kalau memang IPS nya Tembus 9600 Maka dia kan Biasa bagi Dividend 40% Ya Pernasih 47% Ya Anggaplah Dia bagi 47% Di normal Di sini Dan dia IPS nya Tadi 963 Maka 963 Tahun depan Dia akan Membagikan Dividend Sebesar 452 Ya 452 Dia akan Membagikan 452 Dan itu Berarti Yield nya 452 Dibagi 6425 Ya 7% Tahun depan Ya 7% Ini udah normal lagi Kalau Kayak sekarang Ini kan Karena Dia bagi 552 Karena Kejadian Khusus Aja lah Sekali-sekali Istilahnya Ya Jadi Tahun depan Berpotensi Dia bagikan 452 Ya Maka Maka Harga Fundamentalnya Menurut SII Kalau dari Benjamin Graham Punya Cara Ya Ini Kali 10 963 9630 Kalau Dari Dividend Tahun depan Kalau dia bagi Berapa Tadi 452 Ya Ya Betul 452 Maka Fundamentnya 4520 Sampai 9040 Ya Ini Harga SII Dan ini Berarti Masih Di Kisaran Harganya Ya Menurut Gue Ini Untuk SII Masih Kelihatan Dari Logika Bodo Dia Dapat Setoran Dividend WNTR Dan Perusahaan Lainnya Kayak Astro Topat Segala Macem Ya Kita Bisa Nebak Nebak Harusnya Di Kisaran Ini EPS Harganya Ngarah Ngarah Kesini Bau Baunya Harusnya Dan SII Ini Perusahaan Lama Tidak Pernah Bolong Bagi Dividend Tidak 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 banget itu kumretnya tanggal 5 Mei 5 Mei ya dan ada potensi kuat dia ke arah-arah 9 ya 8.000 9.000 ada potensi kuat apalagi nanti ketika labanya Wenter udah masuk jadi dividen Z catat di laporan keuangannya betul aduh ya oke guys sampai sini aja guys sampai lagi video berikutnya karena data nggak bisa bohong ya